Stop mengeluh Manusia memang suka sekali mengeluhkan keadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stop mengeluh Manusia memang suka sekali mengeluhkan keadaan Misalkan saja saat hujan ia mengeluh Saat cuaca panas ia mengeluh Gaji kecil ia mengeluh Setiap apapun yang menimpannya ia mengeluh Padahal belum tentu hal yang menimpannya adalah keburukan Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir Apabila ia tertimpa kesusahan ia berkeluh kesah Quran Surat Al-Marid Diwajibkan atas kamu berperang Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu Allah SWT mengetahui sedang kamu tidak mengetahui Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 Kita sebagai seorang muslim harus berhenti mengeluh Karena jika kita renungkan nikmat yang sudah Allah berikan Kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya Allah sangat tidak menyukai hambanya yang suka mengeluh Sebagai hambanya yang tidak pernah putus diberikan kenikmatan Bahkan dalam setiap helaan nafas hendaknya kita selalu bersyukur Jika kita mendapatkan sesuatu musibah harusnya kita bersyukur Karena jika kita dapat bersabar menghadapinya maka dosa kita pun akan diampuni Mengeluhannya akan membuat hati kita gelisah Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah SWT berfirman Apabila aku memberi jawaban kepada hambaku dengan melenyapkan kedua perkara yang dia cintai Yaitu kedua matanya Kemudian ia bersabar Maka untuknya akan kuberikan ganti surga karena kehilangan keduanya Hadis Riwayat Al-Buhari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton